Terima kasih Long Hao Chen kembali ke tempat duduknya dan duduk Apa yang baru saja aku katakan adalah pendapat pribadiku Sekarang kita bisa menyatukan pikiran kita Kita akan memberikan suara nanti Setelah mengangguk kepada Long Hao Chen Yang Hao Han berkata Aku sangat terkejut dengan cerita ketua Ada situasi seperti itu dibalik kekuatan ketua yang luar biasa yang tidak kita ketahui Ketua dan setiap anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya adalah pahlawan serikat Kita harus memberi hormat kepada para pahlawan Saat dia berbicara Dia berdiri dan memberi isyarat kesatria standar kepada Long Hao Chen Dan semua anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya Anggota kongres lainnya juga bangkit satu demi satu Dan melakukan hal yang sama seperti Yang Hao Han Long Hao Chen buru-buru berdiri bersama teman-temannya untuk memberi hormat Pada hari kami menjadi pemburu Kami memutuskan untuk mengorbankan hidup kami Dan menumpahkan darah demi persatuan Aku tidak pernah berpikir aku bisa berakhir dengan baik Pada akhirnya, aku percaya bahwa meskipun kedua kelompok pemburu telah musnah Mereka sama sekali tidak menyesal Mereka adalah pahlawan sejati Aku mengusulkan untuk mengheningkan cipta selama satu menit Untuk kelompok pemburu dewa iblis dan kelompok pemburu surga kesembilan yang bangga Seluruh hadirin terdiam Kesedihan muncul dalam kesedihan ini Darah yang membara mendidih Banyak orang menyadari bahwa setelah mendengarkan cerita Long Hao Chen Depresi batin mereka telah digantikan oleh rasa perang yang kuat Ketakutan untuk berperang dengan pasukan iblis hampir semuanya menghilang Momen hening berakhir Yang Hao Han melanjutkan dengan topik sebelumnya Ketua, ada sesuatu yang harus aku jelaskan kepadamu Karakter mereka yang menjadi pahlawan abadi akan terpengaruh sampai batas tertentu karena mereka menjadi mayat hidup Aku tidak setuju denganmu untuk pergi sendiri, untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya Long Hao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak akan ada bahaya Aku akan pergi bersama Cai Er Wilayah pemurnian Cai Er adalah musuh bebu yutan semua makhluk hidup Oleh karena itu, aku dapat meyakinkanmu bahwa jika pahlawan abadi kita memburuk dan berniat melakukan sesuatu yang berbahaya bagi serikat Kita, kelompok pemburu iblis fajar cahaya, akan menyelesaikan masalah ini sendiri Yang Hao Han berkata, kalau begitu, kita akan membahas masalah ini nanti Mengenai usulan ketua untuk memperbaiki nama pahlawan abadi Kita juga harus mempertimbangkannya dalam jangka panjang Jika itu benar-benar akan dilaksanakan, maka harus ada persiapan publisitas yang memadai Long Hao Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, saya setuju Li Zhengzi berkata, saya tidak berpikir begitu Usulan ketua sangat berarti, dan kisah ketua sendiri bahkan lebih meyakinkan Bahkan Electrolux, yang pernah menyebabkan bencana bagi umat manusia kita Memiliki kelebihannya sebagai ahli nujum, belum lagi pahlawan abadi kita Jika kita dapat merekam perbuatan ketua dan mempublikasikannya secara luas Akan jauh lebih dapat diterima untuk membuang kisah pahlawan abadi setelah publisitas ini Long Hao Chen tercengang, sementara Qiyu Yong Hao, mantan master kuil prajurit, segera setuju Tuan Li, ini ide yang bagus Serikat baru saja didirikan, dan jika kita dapat menggambarkan ketua dan istrinya sebagai idola nasional Itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kita melawan iblis Itu juga dapat meningkatkan karisma ketua Citra ketua dan wakil ketua Chai Er juga memiliki potensi besar untuk menjadi idola Mari kita lakukan Chen Ying Er segera berkata, saya setuju Kisah ketua dan wakil ketua Chai Er adalah legenda Itu harus dipublikasikan Terlebih lagi, ini adalah kesempatan yang lebih baik bagi kita dalam melawan iblis Pertemuan itu akhirnya disetujui dengan suara bulat, dan Long Hao Chen secara pribadi mengundang pahlawan abadi untuk keluar dan memperbaiki nama mereka pada saat yang sama Premis dari semua ini adalah untuk mempublikasikan pasangan Long Hao Chen dan Chai Er Li Zhengzi, penguasa kuil sihir, mengambil alih tugas itu Penyihir khusus kuil sihir bertanggung jawab untuk secara langsung membuat film pendek sihir untuk publisitas Long Hao Chen dan Chai Er juga harus bermain bersama dalam film pendek itu Ini baru pertemuan pertama Masalah yang lebih penting diletakkan di atas meja pada pertemuan hari berikutnya Dimana iblis akan menyerang Apakah itu seperti serangan skala penuh dari perang suci sebelumnya, atau serangan kecil? Jika itu hanya serangan kecil, lalu dimana itu? Mengenai masalah ini, Long Hao Chen percaya bahwa para iblis kemungkinan besar akan langsung menyerang Yulongguan, tempat kuil ksatria berada, karena target utama dewa iblis adalah dia Namun, dia juga tidak sepenuhnya yakin Jika dewa iblis menyerang benteng lain dan memusatkan pasukan federal di Yulongguan, itu sama saja dengan menempatkan orang-orang federal di depan pasukan iblis Para eksekutif federal membahasnya selama dua hari, tetapi masih belum diputuskan Namun, serangkaian perintah federal diteruskan ke lima kuil lainnya, termasuk film pendek sihir yang dibuat untuk Long Hao Chen dan Cai Er Dengan keberadaan menara keabadian, ditambah dengan kendali pemilik menara dan kerjasama kelompok pemburu iblis Fajar Terang dan 12 orang suci Mereka hampir sepenuhnya menciptakan kembali adegan aslinya, meskipun waktu pengambilan gambarnya terlalu singkat dan sedikit kasar Namun, semua situasi yang mengejutkan dan penting masih sepenuhnya digambarkan, terutama karena lebih dari selusin penyihir dari kuil sihir Melakukan pasca produksi yang paling rumit dalam waktu sesingkat mungkin untuk membentuk citra sihir yang mahal ini dengan lebih baik Long Hao Chen dan Cai Er tidak menyangka bahwa segera kisah mereka telah menggerakkan seluruh serikat Dan mereka benar-benar menjadi idola nasional seperti yang dikatakan Qiyu Yong Hao Kota suci saat senja, langit berangsur-angsur menjadi gelap Setelah berakhirnya kuil dhabi selama 10 tahun, kota suci berangsur-angsur menjadi tenang Sebagai ibu kota dan daerah belakang federasi kuil, kemakmuran di sini tidak berubah Namun hari ini ada pemandangan aneh di kota suci Sama seperti di kuil dhabi beberapa waktu lalu, sejumlah besar orang berbondong-bondong menuju ke arah tempat ujian Liga Suci Hei, Saudara Zhang, apa yang kamu lakukan terburu-buru di malam hari? Saudara, apakah kamu tidak melihat pengumuman yang dipasang oleh kantor pusat federal? Mulai malam ini, film ajaib akan diputar selama 10 hari berturut-turut di tempat ujian Liga Suci Yang konon dipertunjukkan oleh presiden dan wakil presiden federal sendiri Film ajaib, apa itu? Itu adalah gambar dan suara yang direkam dan diawetkan oleh sihir Federasi sangat serius, seharusnya menarik Ayo, mari kita pergi dan melihat keramaian dan hirup pikuknya Percakapan serupa terus menyebar di jalan-jalan kota suci, ditambah dengan kekuatan pemberitahuan Dan sebelum benar-benar gelap, kota itu dikelilingi oleh orang-orang 10 layar sihir raksasa yang telah disingkirkan dari kuil dhabi telah dipasang di sini Pada saat ini layar sihir memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan Layar akan segera memutar gambar-gambar ajaib Apa gambar ajaib itu? Presiden dan wakil presiden federasi bertindak secara langsung Apakah mereka saling belajar? Tetapi mengapa federasi menggunakan sihir untuk merekamnya dan menunjukkannya kepada kita? Hampir setiap warga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka Namun, tidak ada berita tentang itu Suara yang sangat kuat terdengar Film sihir akan segera diputar Namun, sebelum disiarkan, kami perlu memberi Anda penjelasan sederhana Video sihir direkam oleh ketua, wakil ketua, dan anggota kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya Pasca produksi oleh kuil sihir Seluruh proses sepenuhnya menciptakan kembali cerita yang terjadi setelah pertikaian antara ketua Long Hao Chen dan wakil ketua Cair dengan klan iblis Oleh karena itu, sebelum kita memulai cerita mereka, kita perlu memperkenalkan latar belakang cerita secara singkat Petik 2 Untuk latar belakang cerita, ketua Long Hao Chen dibunuh oleh kaisar dewa iblis Dan wakil ketua Cair dan anggota pemburu iblis Fajar Cahaya lainnya melarikan diri dari ibu kota dengan tubuhnya Disitulah cerita kita dimulai Saya yakin semua orang merasa sangat aneh saat ini Hati ketua Long Hao Chen telah hancur dan dia meninggal di menara iblis bintang Jadi bagaimana dia kemudian menjadi ketua kita? Jadi, silakan lihat film berikut Anda akan mendapatkan jawabannya Untuk sesaat, perhatian semua orang sepenuhnya tertarik oleh layar ajaib Untuk pertama kalinya, mereka tahu bahwa kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya Yang pernah bersinar cemerlang di kuil, telah masuk jauh ke dalam klan iblis Mengalahkan dua pilar dewa iblis, dan dengan berani pergi ke modu untuk membunuh dewa iblis bintang Bahkan dewa iblis tidak ragu untuk memobilisasi tiga ras iblis yang paling kuat untuk memasang jebakan terhadap mereka Ketika rasa ingin tahu publik sepenuhnya bangkit, gambar ajaib itu mulai terungkap Sepuluh layar ajaib besar dengan kecemerlangan yang menyilaukan hampir pada saat yang sama Dan hal pertama yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah hutan kecil Suara diskusi pelan tiba-tiba terdengar Lihat, bukankah itu pemburu dari kelompok pemburu iblis Fajar Cahaya? Itu wakil ketua Cai Er Lihat, itu wakil ketua Chen Ying Er Dia sekarang adalah wakil ketua kuil jiwa Lihat kepala botak itu Itu si Masian, pendeta terkuat di kuil Aku masih menyukai penyihir itu Keterampilan Phoenix yang dia gunakan dalam kontes kuil itu luar biasa Cai Er berjongkok perlahan dan melihat cincin biru di jarinya Dia dengan lembut melepaskan cincin itu Menarik tangan kiri Long Hao Chen dan meletakkannya di jari manisnya Bodoh, mengapa kamu mengembalikannya padaku? Ini milikmu selamanya, sama seperti hatiku Suara Cai Er sangat kecil Tetapi setelah memperbesar gambar ajaib itu Semua orang di sana dapat mendengarnya dengan jelas Hanya sesaat, mereka segera dan jelas merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Cai Er Mereka langsung menghentikan diskusi mereka dan semua diam-diam melihat film di layar ajaib itu Cai Er mengangkat tangannya dan perlahan-lahan melepaskan kalung Eternal Melody di leher Long Hao Chen Tengkorak emas bersinar terang dalam gambar ajaib itu Ketika Cai Er mengenakan Eternal Melody di lehernya Orang-orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka, apa itu? Pada saat ini, suara narator berdering Mereka berteleportasi ke bidang lain, dunia artefak Kerangka emas disebut Eternal Melody, yang merupakan kunci artefak Dan pencipta artefak ini adalah Itulah akhir dari narasi, dan gambar menjadi jelas lagi Sebuah kecemerlangan hijau merayap keluar tanpa suara dari baju besi dasar emas halus Long Hao Chen Dan kecemerlangan hijau itu kemudian tampak samar, seperti gumpalan asap Sebuah suara samar terdengar dalam asap hijau Dia sudah mati Kontraku dengannya juga menghilang Yang bisa kulakukan adalah menjaga jiwanya tetap hidup selama tujuh hari Namun, kamu hanya punya waktu tujuh hari Satu-satunya kesempatan untuk menghidupkannya kembali adalah di menara keabadian ini Hanya ketika kamu mendapatkan warisan dari penguasa menara ini Dengan makna rahasia sihir mayat hidup Barulah mungkin untuk memulihkan jiwanya dan membentuk kembali hatinya Jika dia bisa hidup kembali, kontrak yang kutinggalkan padanya akan dipulihkan Jika tidak, setelah tujuh hari, jiwanya akan menghilang Dan jiwanya akan dipenjara di menara keabadian Jadi, jika kamu tidak bisa menghidupkannya kembali dalam tujuh hari Bawa dia keluar dari sini, setidaknya agar jiwanya tidak menderita Suara itu berakhir, dan awan hijau pun menghilang bersamanya Aku tahu, aku tahu Itu gadis kecil dari kuil mimpi Ya, itu pasti dia Lin Xin melompat dan berkata Han Yu meraih bahu Lin Xin dan berteriak dengan gembira Ya, itu Ye Xiaolei Itu dia Ada semacam hubungan kontraktual antara dia dan kapten Dia di sini untuk membantu kita Kapten memiliki kesempatan untuk hidup kembali Dia memiliki kesempatan Yang paling mengejutkan publik adalah apa yang dikatakan Han Yu Bahwa kapten memiliki kesempatan untuk hidup kembali Orang bisa dibangkitkan saat mereka mati Apa arti rahasia dari sihir mayat hidup? Apa itu hati yang dibentuk kembali? Apa warisan dari menara keabadian? Siapa yang punya tali atau rantai yang kuat? Teriakan keras Chai Er membangunkan publik dari pikiran mereka Kemudian mereka melihat adegan di mana Chai Er Dengan bantuan teman-temannya Membawa tubuh Long Hao Chen di punggungnya dan mengikatnya dengan rantai Meskipun banyak orang tahu bahwa kelompok pemburu ini Telah melakukan banyak hal untuk persatuan Barulah ketika mereka melihat film ajaib ini Mereka benar-benar menyadari betapa banyak kesulitan Yang dialami kelompok pemburu ini Sebelum orang-orang punya cukup waktu untuk berpikir Gambar berubah lagi Chai Er mulai memimpin anggota kelompok pemburu Iblis Fajar Cahaya untuk menantang menara keabadian Di sini, plot dan fakta dari gambar ajaib Telah sedikit berubah Dan untuk memberi orang rasa substitusi yang lebih baik Ujian ini dimulai dari tingkat pertama 12 orang suci yang kuat mulai muncul di mata orang-orang Dengan menyaksikan mereka mengorbankan diri mereka untuk membuka jalan bagi kebangkitan Long Hao Chen Masyarakat mulai menitikkan air mata Untuk menghidupkan kembali kapten mereka Long Hao Chen Setiap pemburu dari kelompok pemburu Iblis Fajar Cahaya telah memberikan segalanya Dedikasi mereka tidak mementingkan diri sendiri Sima Xian jatuh, Chen Ying Er jatuh, dan kemudian Wang Yuan Yuan jatuh Namun, tidak peduli bagaimana mereka jatuh Mata mereka penuh dengan kegigihan dan harapan Saat kelompok pemburu Iblis Fajar Cahaya naik menuju menara keabadian Hati orang-orang terangkat tinggi, dan banyak orang bahkan menangis Di lantai enam menara keabadian, hanya Cair yang tersisa untuk bertarung Sabit kematian di tangannya terangkat tinggi, menghadapi ujian yang paling sulit Suara Lin Xin menjadi narator Wakil komandan, ini untuk kekuatan kematiannya Setiap kali dia menggunakan kekuatan unik ini, dia kehilangan akal sehatnya sendiri Narasi sederhana itu membawa kejutan yang lebih dalam Orang-orang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri apa kekuatannya Ketika Cair akhirnya mengalahkan lawannya dengan kekuatan tujuh kematiannya Yang keenam, jalan kematian, ada sorak-sorai di luar tempat persidangan kota suci Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa air mata mereka hanyalah permulaan Enam warna cahaya muncul dan menyembuhkan luka Long Hao Chen Melihat lukanya sembuh satu persatu, atau bahkan dia ditarik kembali dari garis kematiannya Hati orang-orang yang cemas memiliki rasa lega dan rileks yang kuat Apakah ini akhirnya berakhir? Apakah Anda akan menghidupkan kembali ketua Long Hao Chen? Dan kemudian, adegan yang lebih brutal juga terungkap jalan menuju surga Narator berkata, di jalan menuju surga, semua kekuatan akan ditekan Dan wakil ketua Cair hanya akan memiliki kekuatan gadis-gadis biasa Pengenalan yang sangat sederhana, tetapi segera membuat publik mengerti tekanan Seperti apa yang dialami Cair Orang-orang mulai melihat keringat dan noda darah Dua noda darah mulai muncul di jalan tak berujung menuju langit, dari dangkal hingga dalam Bagaimanapun, orang-orang itu hanyalah orang biasa, dan mereka jauh lebih rapuh daripada para pemburu Adegan air mata dan kehilangan suara semua orang dalam kelompok pemburu iblis fajar Cahaya segera mengubah area sekitar kota suci menjadi lautan air mata Banyak orang tidak dapat menahan diri dan hanya menangis Level 50 Level 60 Level 70 Level 80 Cair mengambil setiap langkah dengan susah payah saat dia tersandung saat berjalan ke atas Tubuhnya sudah mulai bergetar, dan noda darah yang tertinggal di tanah mulai menunjukkan darah Cair mengalir menuruni tangga Selamat menikmati